Intro Mobil Sport Utility Vehicle SUV, Wuling Alvis, dikabarkan siap meluncur di tanah air, sekaligus menantang eksistensi Hyundai Creta dan Honda HR-V. Kabar semakin kuat, dengan bukti jika Wuling sudah melakukan pengujian di Jalan Indonesia pada Desember tahun 2022. Mulai dari foto hingga videonya beredar di berbagai sosial media, hal ini semakin memperjelas Alvis akan menjadi mobil terbaru di tahun 2023. Saat pengujian, mobil SUV tersebut dibalut stiker kamuflase di Jalanan Jakarta. Bukan hanya itu saja, Wuling juga telah mendaftarkan nama Alvis, di halaman dokumen pangkalan data kekayaan intelektual PDKI Kemenkumham RI nama Alvis tertera di PDKI, dengan nomor permohonan DID 2022-060-541. Pendaftarannya sendiri dilakukan oleh Saik Gem Wuling Otomobil Co. Ltd, pada tanggal 13 Agustus tahun 2022 lalu. Dikutip dari laman Autohome yang merujuk pada Sing Chi, sebuah SUV yang dikatakan mirip dengan Alvis, jika mobil baru Wuling ini menggunakan dua pilihan mesin, 1.500 cm³ dan 1.500 cm³ Turbo. Opsi yang serupa juga ditawarkan oleh Honda lewat HR-V 1.5 dan HR-V Turbo RS. Khusus untuk mesin 1.5L pada Alvis, pakai kode LAR mesinnya diklaim bisa menghasilkan torsi puncak 143 Nm, dan tenaga maksimal 100 PS. Kalau dibandingkan dengan HR-V dan kereta, performa ini masih kalah jauh. Sedangkan mesin 1.5L Turbo dari Wuling Alvis, akan berkode LJO mesin tersebut diklaim sanggup memproduksi torsi puncak 250 Nm, dan tenaga maksimal 148 PS. Performa ini tentu cukup untuk mengalahkan para kompetitor. Soal harga, sudah bukan rahasia jika mobil-mobil Wuling selalu di bawah kompetitor. Maka bisa jadi untuk Wuling Alvis yang pakai mesin 1.5L Turbo, banderolnya bakal setara dengan HR-V dan kereta, dengan mesin 1.5L konvensional. Atau kemungkinan lain yakni, Wuling Alvis akan diposisikan di bawah Wuling Almas RS. Dengan kemungkinan harga SUV Wuling Alvis bakal berkisar antara 250 rupiah jutaan, hingga 300 jutaan di Indonesia. Dengan harga tersebut, bukan tidak mungkin hadirnya Wuling Alvis akan membuat persaingan sengit, terutama di market Honda HR-V dan Hyundai kereta. Terima kasih telah menonton!